Ice Cream Sabu Buanaga Oke teman-teman, jadi disini ada bahan-bahannya untuk es krim sagu Disini ada 130 ml larutan susu kental manis Disini ada 180 gr atau 180 ml susu kental manis 145 ml air matangkanat, 99 gr gula halus Ini ada 200 ml susu UHT Kemudian disini ada 2 buah buah naga Dan disini ada yang paling penting, yang primadona disini adalah tepung sagu Dan ini tepung sagu dari hasil karya mama-mama yang ada di Sarmi Tepung sagu kelompok Niawo, Kampung Wari, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi Ini hasil karya dari mama-mama kita yang ada di Kabupaten Sarmi Tapi disini nanti saya akan pakai sebanyak 4 sendok makan saja ya teman-teman Oke jadi langsung saja kita mulai dengan cara proses pembuatan es krim sagunya Kita menggolah buah naganya teman-teman Gak akan melihat Wih, segar ya Segar tuh Terus kita ngkerok dia ya Kita ngkerok dia ya Krok atau ambil dia punya isi di dalam ini teman-teman Jadi saya mau sedikit bercerita tentang ketong punya pangan sagu ini Sagu merupakan salah satu bahan makanan pokok yang menjadi ciri khas tong orang Papua Bahan makanan ini telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan ketong masyarakat Papua Selama berabad-abad dan memiliki nilai budaya ekonomi dan ekologi yang tinggi Dan sagu juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan di banyak desa di Papua Sagu dikelola secara tradisional sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat setempat Produk sagu seperti tepung sagu, biji sagu atau makanan olahan sagu lainnya Dapat dijual ke pasar lokal atau bahkan dijual ke luar daerah Ini membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas Papua Dan ya sagu juga bukan hanya sebagai makanan bahan pokok yang cuma hanya bisa diolah menjadi papeda saja ya teman-teman Tetapi bisa diolah juga menjadi seperti tepung sagu menjadi kue kering sagu Sagu singole atau terlebih khusus yang ada di sepunya kampung itu papeda pisang Dan sekarang tepung sagu pun bisa berinovasi kita bisa buat dia sekarang ini untuk menjadi es krim sagu Setelah itu kita mau kasih haluskan dia pakai garpu Pelan-pelan saja Oke teman-teman jadi kasih halus dia tuh pelan-pelan Itu saja untuk dipakai Tapi disini saya mau pakai semua teman-teman Saya mau pakai depunya biji dan juga dagingnya Oke Suka sih halus pakai garpu begini Dia agak sedikit sudah halus tapi sedikit teksturnya agak kasar Jadi saya mau campurkan dengan larutan susu kental manis Jadi saya mau campur satu kali biar cepat di blender saja Terus masukkan larutan susu kental manis ya teman-teman Campurkan ke dalam seperti ini Lalu kita blender dia Oke Tuang dia Berikutnya siapkan panci Lalu kita akan masukkan susu Susu UHT Masukkan air Masukkan susu kental manis Terakhir gula Lalu akan kita masak di atas kompor ya Dengan api yang kecil Oke Mari kita masak Setelah dia sudah mendidih ya teman-teman seperti ini Nantikan kompor Lalu kasih tingkatnya sampai dia sedikit hangat Baru nanti kita akan campurkan dengan tepung sagu ya Kita masukkan tepung sagu Satu Dua Dikian Empat Akan kita melarutkan dengan susu sama gula yang sudah kita masak tadi ya Yang tadi sudah dimasak gula sama susu tadi Setelah itu Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam Aduk-aduk dia saja sampai nanti dia mengental Oke setelah itu langsung kita masukkan Campurkan ke dalam Buang naga ya teman-teman Oke setelah itu campur semuanya sudah tercampur Seperti tempat setelah ini Sip sudah seperti ini Lalu kita akan simpan Dia di dalam kulkas di freezer ya teman-teman Kasih tinggalnya selama 8 jam sampai dia mengeras Baru nanti kita melihat dia punya hasil seperti bagaimana oke A few moments later Oke teman-teman jadi Ini sudah 8 jam kemudian Ini sebenarnya bukan 8 jam teman-teman Ini 10 jam Karena saya simpannya itu bukan di freezer Tapi di kulkas Jadi agak sedikit lama Jadi mari saja langsung kita coba ya Ice cream sagu Gua naga Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati jadi sagu itu bukan cuma hanya untuk dijadikan sebagai papeda atau sudah bilang sagu sinyole dan kreasi kue kering yang lainnya tapi bisa juga untuk dijadikan bahan dasar untuk pembuatan es krim seperti ini teman-teman oke sudah teman-teman jadi sampai disini untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat dan kamu wajib coba di rumah sampai berjumpa lagi di video berikutnya bye-bye